Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dah semua punggung ujian prakteknya kan? Sudah Sudah, oke Jadi, kita lanjutkan lah Materi kita Yang di halaman 77 77 itu adalah kaedah kebahasaan teks cerpen atau narasi Terima kasih Terima kasih Jadi, sarapan itu sebenarnya Kedua ke dalam teks narasi Yang pertama, dia punya sudut panjang Penceritaan Ya, yang mana ada Sudut panjang orang Pertama dan orang belas Tiga Pertama, kalau dia pengharapnya terlibat langsung dalam cerita Maka dibuarlah kata gantinya itu Aku 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 Kalau nega, dia di luar Jadi, kata gantinya adalah Dia Jadi, kata gantinya adalah Jadi, cerita dengan orang baik Kedua, siap Para buah itu berbicara Jadi, tidak ada Kata gantinya Nah, si nomor dua Di situ ada penggunaan Dialog Dialog itu biasanya menggunakan kalimat Laus su Dan kalimat laus su Itu ditandai dengan adanya kutipan langsung Misalnya, si bubi tadi ya Apa? Per kita coba ini Kayaknya gitu kan Terus siap Terjok Dan kita Adalah Belum nulis Serpen Itu kalau kalian lihat Dialog Jadi, kalimat langsung Yang ketiga Dia menggunakan kata gantinya Khusus dan gantinya Jadi, kata gantinya ini Sebenarnya terbaik di dua Ada Hiperning Dan Hiponing Hiperning itu Dikenal sebagai Kata ganda umum Kalau Hiperning Disebut sebagai Kata ganda yang Khusus Khusus Nah, contoh Kalau kamu bilang disininya Umumnya bunga Maka khususnya itu ada Maman Pelati Magret Agilir Kalau kata ganda Kata umumnya itu adalah hewan Maka kata khusus atau hiper Hiperning Hikponingnya adalah Kucing Hikpus Ayam Dan sebagainya Nah, seperti itu Jadi, penggunaan Hiperning Hikpus 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 Jadi, kalau Nanti yang ditanya Kata umum Carilah yang sifatnya Kecakup semua Kalau kata khusus Berarti jenis-jenisnya Kaya keempat Dia menggunakan Rata kurangan Deskripsi atau kata simpat Yang rata tidak menyaring Selalu noskripsi Yah Salausnya Ya, sama seperti ada warna, teksur, pura, bentuk, Terus ada lagi penggunaan majas, jadi penggunaan majas, majas itu adalah penggunaan kata kiasan, kiasan itu berarti makna yang tidak sebenarnya. Ada warna majas yang sering muncul, contoh seperti metabora. Nah metabora itu adalah penjaks per bandingan langsung. Biasanya kita kalau kebandingan itu pakai kata gala, kias, dipakai. Kalau metabora itu si saliri langsung. Dia si raja siang, harusnya matahari. Nah terus ada yang dia kebandingannya pakai kata-kata bandingan, namanya similar. Ada kata-kata seperti bagaikan, seperti ibarat. Dia pintar seperti Albert Einstein. Itu namanya adalah similar. Dia tidak to the point pakai kata pangganding. Ada lagi yang namanya personifikasi. personifikasi itu berarti perselitifisasi. Perselitifisasi itu proses. Berarti proses membuat sesuatu mirip orang. Iya kan? Atau gini contohnya. Pena itu menari-nari di atas kertas. Bisa gak pena menari? Enggak. Enggak bisa. Terus kami di sebelum awan itu, kenyapa ke arahku? Telun itu bernyanyi sepanjang pagi ketika merata api lewat. Nah itu dia namanya personifikasi. Akhirnya dia ada benda-benda mati yang seolah-olah dikasih sifat rungsia. Itu namanya majas personifikasi. Terus ada lagi namanya majas hiperbola. Ya hiperbola ini adalah majas yang sifatnya itu meledihkan. Lebihkan. Lebih-lebihkan. Ada lagi namanya majas hiperbola. Ya hiperbola itu adalah majas yang sifatnya itu merendah. Betul. Iya bener-bener. Misalnya namanya 15 tingkat. Terus bilangnya datanglah hubungan saya sederhana ini. Itu namanya majas link. Terakhir ada namanya majas sinik doki. Sinik doki itu ada dua. Ada yang namanya Mars Pro Toto. Ada yang namanya Totem Pro Parti. Nah majas mas pertutu ini dia adalah part yang menggantikan. Part yang menggantikan total. Itu masalah tip. Misalnya gini bang saya jadi satu ekor ayam. Kamu takut ekornya aja. Masa ada ayamnya. Terus saya adalah anak-anak nampak banget kami hidungnya Siani. Mereka hidungnya jalan sendirian. Gak masih sama. Gak ada yang-ada yang. Tolong gantikan Bioscom itu per kepala 10 ribu. Misalnya. Salah ini yang masuk Bioscom. Gak kan? Tapi satu barinya. Itu namanya adalah part pro Toto. Dia ada bagian kecil yang menggantikan total. Atau bagian besar. Kalau Totem Pro Parti itu halaman yang total. Yang menggantikan part. Atau bagian kecil. Saya adalah siswa. SMP Ulu Luham memenangkan Olimpia di IFA. Mungkin yang menang satu, dua, tiga siswa. Tapi digantikan oleh seluruh SMP Ulu Luham. Berarti ada bagian besar yang menggantikan bagian kecil. Itu namanya protes pro Parti. Oke. Bisa ada pertanyaan? Terakhir. Yang nomor enam. Ya. Penggunaan kalimat. Kretoris. Ya. Menggunakan kalimat kretoris. Nah kalimat kretoris ini sebenarnya adalah jenis kalimat. Yang kadang-kadang untuknya pertanyaan. Pertanyaan. Tapi. Yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi jawabannya itu sudah jelas. Atau dia simpatku itu cuma sindiran. Itu dia. Misalnya kita nanya begini. Bolehkah kita meninggalkan soal lain? Atau. Bisa gak kita berjombat sebarangnya? Kapan ya terakhir kali kamu mengerjakan PR? Misalnya. Itu dia. Nanya. Tapi jawabannya sebenarnya udah tau gitu. Nah itu namanya kalimat kretoris. Dia sering terdapat di. Teksture past. Norasi dan novel. Kalau jadi kelas 10. Kalian belajar namanya dia text anecdote. Jadi dia. Punya kalimat kretoris. Atau. Kalimat yang kadang-kadang naiknya. Atau lucu. Tapi tujuannya sebenarnya nyitir. Oke. Masa itu ada pertanyaan? Soalnya ini mata pelajarannya apa? Tidak. Tidak. Ini dia. First. Masa itu seakan kita bergerak. Menurut. Masa itu ada способ yang meny monstratakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.